Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam sejahtera Halo sobat, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu panjang umur Dan dimudahkan rezekinya tentunya ya Semoga jalan semakin berkembang Dan apa yang menjadi cita-cita Selama ini semoga cepat tergabung Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya Allah ya rabbal alamin Dan di kesempatan hari ini Ino ingin sedikit Jika mempertanyakan Kelanjutan dari yang kemari Mungkin disini Ingin sedikit mencurahkan rasa Apa ya Minta perbandingan antara Dari para sobat ya Sudah merasakan pahit manisnya Asam garam gitu ya Asinnya Untuk menjadi seorang TKW Nah disini Ino ingin sedikit Bertanya kepada para sobat Memang kita itu kerja Semua itu pasti ada resiko Dan tanggung jawab Tentunya itu ya Tanggung jawab itu menjadi suatu patokan kita Tujuan kita apa kerja disana Dan apa tugas kita disana Itu mungkin sudah kita Menjadikan kewajiban Kamu mau gak Berkerja seperti ini Dan tugas kamu ini Mungkin dibalik semua itu Kita bekerja itu kan Sesuai dengan job Dan kontrak kita Itu sebagai apa Di saat itu mungkin tertera ya Job-job kita Tugas kita Dan Kita kerja itu Menjadi seorang TKW Dan bersinggah mungkin Di rumah majikan kita Karena disana kita itu Tidak punya sanak saudara Tidak punya apa-apa Teman pun Sahabat pun Ibarat kata belum tentu Kita itu bisa bertemu Pada saat setiap hari Kecuali ya Kalau kita pas belanja Ataupun pas Liburan Nah Berarti kan kita itu Tempat panutan kita itu Majikan ya Nah Majikan Berarti kan kalau kita ada apa-apa Mungkin kita curhat ke majikan Dan kalau kita salah pun Emang berhak Namanya juga manusia itu Tidak luput dari salah dan dosa Mungkin Kita itu akan Mentanyakan Mungkin majikan kita Kalau ada salah Mungkin mereka menegur Dengan secara baik-baik Tapi itu kan juga Tergantung orangnya Dan kita juga Kalau tahu emang ada apa-apa Mungkin kita menanyakan Kepada yang ada di rumah Nah Suatu hari Ada kejadian Kejadian seperti ini Si ART tersebut Sebulan Dua bulan Tiga bulan Kerja Habis itu Nah Entah apa Titik permasalahannya Entah salah dari Pihak si pekerja Ataupun dari Mungkin majikan Ada masalah dengan Keluarga yang lain Ataupun dengan Anak-anaknya Ataupun dengan Rekan-rekannya Di luar sana Nah Kejadiannya Seperti ini Tiba-tiba Seorang majikan itu Tidak menyapa Dan Mengacukan si pekerja Ini menurut Para sobat ya Yang sudah Merasakan Layakkah Harus menjawab Seperti ini Nanti Inom Di belakang Nah pada saat ini Inom Inom Menceritakan dulu Jadi Tiba-tiba Seorang majikan itu Tidak menyapa Dan tidak menegur Tidak menyuruh Dan bahkan melihat Si pekerja itu Bagaikan Musuh Nah Mungkin si pekerja itu Juga mempunyai Perasaan Punya hati Harga diri Saya yang Ama yang di rumah Aja Dibakata oleh Majikan saya 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 gak disapa Saya gak di apa-apa Salah saya apa Kita menanyakan Gak ada respon Nah Bertanya-tanya terus Mungkin si pekerja itu Berkecambuk Pemikiran itu Dalam hatinya itu Kenapa Mungkin dia ngebahatin Ataupun apa Sedangkan Kita itu Diam di rumah dia Sedangkan yang punya rumah itu Mengacuhkan Dan tidak menyapa Si pekerja Gimana rasanya Gitu Oke Kita bilang Berhak Majikan marah Berhak Majikan Menebur Kalau toh Emang ada penjelasan Dalam arti Penjelasannya Seperti apa Kamu salah Ini Ngerjain Ini Ini Ya mungkin Mereka tahu Oh berarti Kesalahan kita itu Ibarat kata Jangan melakukan Hal seperti ini Kalau toh Emang kita Gak tahu Mungkin kita itu Selalu bertanya-tanya Kepada siapa Kita itu Mempertanyakan Hal seperti ini Sedangkan Orang yang Yang diikuti Orang yang diikuti Oleh kita Dan bekerja di rumah dia Mereka itu Cuek Dan tidak memperdulikan Entah kita itu Sakit Entah kita sudah Makan Sudah apa Dia tidak Mengetahui Nah Pantaskah Seorang pekerja Mengatakan Hal seperti ini Salah saya Apa Dosa saya Apa Kalau toh Emang saya punya Salah Saya mohon maaf Kalau toh Emang itu Kesalahan saya Tapi Saya itu Disini Tidak mempunyai Senak saudara Dan saya ikut Terhadap Anda Kenapa Anda Tiba-tiba Marah Ke saya Dan tidak tahu Permasalahannya Kalau toh Emang ada masalah Di luar sana Dan keluarga Yang ada di rumah Ada masalah Dengan dia Jangan bawa-bawa Kami Jangan bawa-bawa Saya Karena saya Tidak tahu Apa-apa Dan saya disini Sudah mengerjakan Apa yang menjadi Hak dan tanggung jawab Saya Apakah saya Melakukan Kesalahan Nah Disitulah Kejadian Sampai Seorang Majikan itu Mempertanyakan Terhadap Anaknya Dan Setelah Mempertanyakan Ke anaknya Mereka Marah Sampai Berkata Sudah Kamu pulang Aja ke Ejen Nah setelah Pulang ke Ejen Si pekerja itu Oke Saya akan pulang Ke Ejen Seiring waktu Berlalunya waktu Tiba lah saatnya Dier Dier Kamu itu bikin Gaduh Gaduh Apa Berhak Saya untuk Menanyakan Dan menjawab Hal seperti itu Karena itu Sudah hak dan Kewajiban Saya Nah Ujung-ujungnya Mereka Saling bertatap Mata Dan berbicara Mungkin ini Kesalahan Saya Dan mereka Menuntut Juga Si pekerja itu Menuntut Jadi Si majikannya itu Merasa Apa ya Keberatan Untuk memulangkan Mungkin itu Dari segi Pembicaraan Mereka pulangkan Ke Ejen Itu cuma Hanya di bibir Ataupun Sedang keadaan Emosi Ataupun Gimana Tapi kan Seorang pekerja itu Mereka ngebatin Dan Pemikirannya Jauh Ya udah Oke kita pulang Ke Ejen Kemarin itu Ibar kata Dengan suatu hari Mereka itu Mempertanyakan Kapan saya pulang Ke Ejen Ya mungkin Majikan itu Berat Beratnya Kenapa Kalau Apa emang Dipulangkan Ke Ejen Mungkin mereka Dipertanyakan Apakah itu Dipertanyakan Atau tidak Seorang pekerja itu Bila mana Dipulangkan Ke Ejen Terus Dengan Berdali Apa-apa Apakah si pekerja Itu nanti Diintrogasi Oleh pihak Ejen Atau tidak Nah untuk Yang tahu Silahkan komen Di bawah Dan untuk Selanjutnya Kita lanjutkan Di Part Keempat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih